Intro Hai teman-teman, mari kita pasang Segala puji syukur Dan hari ini kurasa bahagia Lagi kita nonton Intro Segala puji syukur Hanya bagimu Sebab kau yang layak Dipunya Kami mau Bersoran Tinggikan nama Haleluya Soranlah haleluya Soranlah haleluya Haleluya Soranlah haleluya Soranlah haleluya Haleluya Hari ini kuasa bahagia Berkumpul bersama saudara Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Berkumpul bersama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kusiapkan hatimu Tuhan Kusiapkan hatimu Tuhan Kudengar wirman-Mu saat ini Kusujud menyambamu Tuhan Masuk hadiratmu saat ini Kusujud menyambamu Tuhan Kusujud menyambamu Tuhan Kusujud menyambamu saat ini Kusiapkan hatimu Tuhan Kusujud menyambamu Tuhan Kusujud menyambamu Tuhan Kusujud menyambamu Tuhan Kusiapkan hatimu Tuhan Kudengar wirman-Mu saat ini Kusujud menyambamu Tuhan 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 Halo adik-adik Apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik semua Sehat diberkati Tuhan Yesus Amin Adik-adik perkenalkan Kenalkan kakak adalah Kak Ena Temannya Kak Ivi Tau dong siapa Kak Ivi? Ya benar Guru sekolah minggu kamu Nah hari ini kakak diberi kesempatan Untuk menyampaikan firman Tuhan Kepada adik-adik yang ada di rumah Kakak senang loh Melihat semangat adik-adik Memuji Tuhan Berdoa kepada Tuhan Bahkan sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan Ya adik-adik sebelum kita masuk Di dalam firman Tuhan Kak Ena ajak adik-adik Berdoa Yuk Sikat yang baik Lipat tangan Duduk Duduk Boleh Berdiri juga Boleh Tundukkan kepala Tutup mata Dan berdoa Kak Ena pimpin ya Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah adik-adik Terima kasih 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 kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu nah adik-adik firman Tuhan yang sudah kita baca tadi ya adalah firman Tuhan yang akan KL sampaikan tentang menghormati orangtua apa adik-adik menghormati orangtua siapa orangtua kita yaitu papa dan mama Tuhan memberikan perintah kepada umat Israel orang-orang yang mengikut Tuhan untuk apa melakukan perintah mengasihi ya yaitu kepada sesama yang kita bahas hari ini adalah lebih kepada hubungan kasih kita kepada papa dan mama Allah perintahkan kita sebagai anak-anak sekolah minggu untuk apa untuk menghormati orangtua adik-adik menghormati orangtua artinya adik-adik mau melakukan apa dong kalau menghormati orangtua menurut adik-adik apa takut seperti takut kepada guru ketika kita belum mengerjakan PF nanti nilai ku kecil nanti guruku marah begitu bukan tapi maksudnya disini adalah menghormati ya artinya perbuatan yang mengasihi orangtua siapa yang tahu contohnya perbuatan yang mengasihi papa mama misalnya kakak enak kasih contoh ya saat papa mama minta adik-adik belajar misalnya dia bilang kepada salah satu anak sekolah minggu siapa di sini namanya yang namanya abigel abigel yuk belajar PR sekolahnya dikerjakan abigel langsung kerjakan itu contoh yang pertama itu contoh yang pertama tidak bilang iya mah bilang iya tapi tidak dilakukan tapi saat papa mama minta misalnya abigel tapi saat papa mama minta misalnya abigel kerjakan PR yang sudah dikasih ibu guru abigel langsung katakan iya mah dan abigel segera ambil buku dan mengerjakan PR sekolah contoh yang kedua misalnya saat papa mama minta adik-adik untuk beresin piring sendiri setelah makan nah ada nih kebiasaan adik-adik nih ya usai makan setelah makan taruh aja piringnya di situ ntar ada papa mama yang beresin halo tidak boleh begitu yuk adik-adik belajar bertanggung jawab ambil piringnya setelah makan bawa di tempat cucian ya itu salah satu contoh lagi kemudian misalnya papa mama bilang beresin selimutnya rapihin bantalnya setelah bangun pagi dong adik-adik segera jawab iya mama iya pak dan langsung lakukan kemudian mungkin papa mama bilang ayo ayo semua anak-anak anak-anak misalnya ayo sebelum bobo malam ayo kita berdoa nah apa lagi misalnya misalnya setelah bermain ketika mainan kita berantakan kemudian mama lihat abigel tolong bantu mama beresin mainannya lalu adik-adik bantuin mamanya rapihin mainannya letakkan di tempatnya dan simpan pada tempat yang biasa adik-adik ambil nah itu adalah contoh-contoh bentuk perbuatan mengasihi papa mama ada satu lagi yang kakak ena sampaikan siapa disini yang lebih banyak waktunya main handphone main game di handphone siapa angkat tangannya nah adik-adik kakak ena mau sampaikan kepada adik-adik yuk ketika papa mama bilang abigel misalnya kak ena yang tau nama misalnya abigel ya siapapun nama teman-teman adik-adik stop ayo handphonenya diletaki misalnya udah bermain game udah bermain handphone adik-adik bilang iya mama iya pak dan langsung letakin dengarkan apa yang disampaikan papa mama itu adalah contoh-contoh bentuk perbuatan menghormati orang tua dalam tindakan sayang kepada mereka nah ketika adik-adik melakukan apa yang diminta papa mama mendengarkan apa yang disampaikan papa mama hati papa mama senang bahagia dan selalu berdoa untuk kamu semua nah adik-adik di dalam alkitab ada anak-anak yang juga memberi contoh kepada kita dalam menghormati orang tuanya misalnya Daud siapa disini yang tidak mengenal tokoh alkitab Raja Daud ah Daud selalu mendengarkan papanya Isai menjaga dan memelihara kambing dombahnya di padang memberikan makanan dia anak yang baik walaupun ada kakak-kakaknya tetapi Raja Daud mau melakukan apa yang diminta papa mamanya siapa lagi Yusuf Yusuf ya menunjukan perbuatan yang hormat kepada ayahnya siapa nama ayahnya Yaakub setelah sekian puluh tahun tidak bertemu ketika bertemu apa yang dilakukan di hadapan Yaakub ketika bertemu Yusuf menunjukkan sikap yang hormat penuh hormat kepada papanya Yaakub siapa lagi ada Samuel Samuel juga setelah lahir sedikit sudah besar kemudian ibunya Hana mengantarkannya kepada Elia Elia menjadi pelayan di sana di baik Allah dan Samuel tidak melawan dia katakan ia dan dia pergi mengikuti apa yang diperintahkan mamanya Hana satu toko lagi yang luar biasa yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini ya menjadi manusia seperti kita seperti adik-adik dan ia melakukan apa yang diperintahkan Bapaknya ia ia mati di atas kayu salib untuk kakak dan adik-adik semua luar biasa Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya kepada Bapaknya yang disorga adik-adik adik-adik selain kita menghormati orang tua dan menunjukkan sikap mengasihi papa mama yang kedua adalah taat T A A T taat di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3 yuk kita baca lagi lagi alkitabnya Efesus 6 ayat 1 sampai 3 kakak enak baca Hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian hormatilah ayahmu dan ibumu ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini supaya apa supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi amin adik-adik Tuhan Yesus Yesus mau agar adik-adik semua yang ada di rumah saat ini menjadi anak-anak yang taat kepada papa dan mama mengapa 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 Tuhan Yesus minta kita anak-anak harus taat kepada papa mama karena ketika adik-adik sayang dan taat kepada papa mama maka adik-adik menjadi anak-anak yang berhasil diberkati Tuhan pintar dan Tuhan jagai adik-adik kemanapun adik-adik pergi satu lagi ini harus adik-adik ingat kakak enak mau sampaikan ketika papa mama sakit atau papa mama semakin tua suatu saat nanti dan adik-adik sudah besar ingat tetap menghormati papa mama sayang kepada papa mama paat pada papa mama nah siapa disini yang mau sungguh-sungguh menghormati papa mama tadi ada dua poin yang kakak enak sampaikan saat kita menunjukkan menghormati papa mama itu artinya adik-adik sayang kepada papa mama dan taat kepada nasihat papa mama adik-adik yang sering buat mama papa di rumah sedih yuk belajar hari ini jangan buat mama papa sedih lagi buang perbuatan yang membuat papa mama sedih dengarkan dan lakukan segera apa yang disampaikan papa mama atau apa yang diperintahkan papa mama kepada kita kepada adik-adik ayat takfalan untuk kita hari ini efesus 6 ayat 2 a dan ayat 3 sekali lagi di efesus 6 ayat ayat 2a dan ayat 3 ayat 2a demikian hormatilah ayahmu dan ibumu ayat 3 supaya supaya berbahagia dan panjang umur mu di bumi wah terima kasih Tuhan luar biasa ya berkat kita sebagai anak jika kita menghormati papa dan mama yuk ikuti kakak enak efesus 6 ayat 2a dan 3 hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu berbahagia dan panjang umur mu di bumi amin kiranya Tuhan memberkati adik-adik Tuhan Yesus memberkati amin amin Bukan dengan barang tanah kau menembus kau menembus dosaku dengan darah yang mahal dengan darah yang mahal Tidak ada norah dan selah bukan dengan emas berat bukan dengan emas berat kau menembus diriku kau menembus diriku oleh segenap kasih oleh segenap kasih oleh segenap kasih oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berhati bagi bagi hidup ini ku letakkan pada mesbahmu yang Tuhan jadilah padaku seperti yang kau tinggalkan ku telah mati dan tinggalkan kami anak-anak sekolah minggu kami diajarkan hidupku kami mau jadi anak-anak yang hormat orang tua Dengar-dengaran Tuhan semuanya berhati-hati kami jadi anak-anak yang hormat Tuhan Tuhan Dengar-dengaran Tuhan lagi Amin Tuhan Yesus hidup ini kalau kami salah selamat ku letak Tuhan berhati-hati terima kasih terima kasih Bapak bersamu Tuhan Sydney Jadilah padaku seperti yang kau ingin Jadilah padaku seperti yang kau ingin ini Jari lupa padamu seperti yang kau ingin Mari adik-adik, lewat tangan, tutup mata kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih Hari ini kami sudah dengar firman yang boleh dibawakan oleh Kaena Bapak kami hari ini diingatkan untuk kami jadi anak-anak yang takut Tuhan Dengar-dengaran dan hormat orang tua Maka Tuhan urapi, roh kudus memampukan kami Anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada Tuhan Kami jadi anak-anak yang takut Tuhan Jadi anak-anak yang hormat orang tua Dengar-dengaran Bapak Terima kasih untuk Kaena yang boleh membawakan firman Tuhan Juga Tuhan urapi, perluas lebih lagi Bapak Tuhan berbesar kapasitasnya Tuhan Sehingga Tuhan boleh pakai Kaena melayani Tuhan lebih lagi Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Sekian ibadah sekolah minggu online hari ini Tuhan Yesus memberkati Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atau JUST Makanya, Sama- Borja APA 3 Terima kasih telah menonton Jangan lupa dan berk Sevenai 머리auer